Mengenang perjuangan pahlawan Betawi MH Tamrim Abang nonen cancingnya babes, sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudaya Betawi Ia dikenal sebagai pahlawan nasional dari Betawi yang lahir di Solo Besar, Jakarta, 16 Februari 1894 MH Tamrim yang biasa di Sapa Mat Seni memiliki ayah bernama Tamrim Muhammad Tabri dan ibu bernama Nurhama Ia juga memiliki kakek keturunan Inggris bernama Ork Van Delden, pemilik hotel Ork yang mewah pada masanya Atas peran ayah kandungnya, MH Tamrim muda dapat mengenang pendidikan di sekolah Eropa Semasa hidup, ia sangat menentang ketidakadilan yang diperlihatkan orang-orang Belanda kepada masyarakat pribumi di Batavia Pada tahun 1919, ia masuk sebagai anggota Gementrat atau Setara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini Ia berhasil menangani proyek pembendungan sungai Ciliwung dan banjir Kanal Barat untuk menanggulangi banjir Tahun 1927, ia diangkat menjadi anggota Volksrat dan sering berpidato mengenai nasib kaum pribumi MH Tamrim pernah mengusulkan penganggaran dana dari pemerintah kota hingga 100 ribu gulden untuk perbaikan kebersihan kampung MH Tamrim berhasil menggalang semangat pemuda Betawi dengan membentuk perkumpulan kaum Betawi pada 1 Januari 1925 17 Desember 1927, ia ikut mendirikan permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia MH Tamrim wafat pada 11 Januari 1941 dan dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional lewat Surat Keterangan Presiden No. 175 tahun 1960 Namanya pun diabadikan menjadi nama jalan serta Museum Gedung Muhammad Husni Tamrim di Jalan Kenari, Jakarta Pusat Selamat jalan pahlawanku, Muhammad Husni Tamrim Selamat jalan pahlawan nasional lewat Surat Keterangan Selamat jalan pahlawan nasional lewat Surat Keterangan Selamat jalan pahlawan nasional lewat Surat Keterangan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati